hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bumen motor satu ya salam sehat para swarg ya teman-teman kalian ada dalam motor repo repo 110 mengalami ngebul atau ngasep ya teman-teman ya saya akan coba buka yaitu seharnya saya coba lihat dulu apakah nanti bisa di benerin tanpa quarter atau harus quarter nanti teman-teman bisa lihat bersama ya masalahnya apa ya Aduh hujan lagi teman-teman hujan hujan teman-teman kelihatan ya saya harus berhenti dulu nanti saya coba jelaskan lagi teman-teman Oke teman-teman jadi bodinya udah saya buka ya teman-teman di sini untuk membuka untuk menurunkan mesin jadi ini turun mesin ya teman-teman teman-teman tapi kopata saja kopata saja karena motor ini dia ngebul tipis ya nih kita lihat dari sini nah hitam ya hitam ini jadi ngebulnya ini ngasepnya ini ketika dipakai panas ya ketika panas ini baru keluar asap tapi ketika pagi atau baru jalan dia enggak keluar asap ya teman-teman tapi ketika udah dipakai jalan udah mulai panas berapa kilometer dia itu keluar asap ya apalagi kalau dibawah ngebut tentunya yang belakang langsung akan segera menginfoin ya Pak itu motor yang asap seperti itu ya untuk pembukaan sih sementara enggak ada yang istimewa ya teman-teman jadi ya wajar lah buka ini aja ini buat knalport nggak saya tutorial kan ya teman-teman karena knalport itu gampang terus ini mungkin agak istimewa dikit pakai alat ini ya jadi saya buka dari sini jadi nggak dibuka di atas ini ya nggak di atas ini tapi dibuka dari bodi karena mau buka ini ya jadi kopi ini mau dilepas ke depan seperti itu terus disini dia sedikit berbeda karena motor repo ini dia itu tidak menggunakan keran bensin atau keran otomatis ya dia kerana keran manual ada di sini jadi dia di sini nggak ada kerannya dengan ada kerannya dia langsung ke tanki bensin ya sorry tanki bensinnya di sini dan masuk ke sini tuh kalau dilihat nggak ada jadi cuma ada selang aja selang aja dari tanki bensin dari tanki bensin kemudian dia mengalir ke sini dan langsung jadi ketika ini saya lepas dia akan ngucur ya teman-teman jadi dilepas dari sini terus di jepit pake tang jepit pake tang seperti ini langsung ditanjepin obeng ya maksud dan tujuannya supaya bensin itu tidak ngalir nah seperti itu nah kita lepas langsung kita buka ini pakai kunci 8 ya saya menggunakan kunci ini untuk memudahkan nah pakai kunci ini ini untuk sebelah sini pakai kunci yang biasa yang tadi saya tunjukkan setelah itu kita buka biasa kenapa nggak saya dibuka di lehernya di leher angsanya itu maksudnya biar memudahkan ya jadi nanti kalau dibuka ini enggak ke bawah seperti itu aja sih sebenarnya kayak gini kita buka nah kita pindah ke sebelah sini kita buka bautnya baut 8 nya ini terus kita putar seperti itu ya teman-teman saya menggunakan kunci seperti ini teman-teman ini kunci 10 terus terbuka Ah disini nggak ada isi mewah teman-teman kita Bungka raja seperti biasa hai hai SAN hai 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 tabungkan di sana kita buka ininya dulu ya teman-teman Hai timingnya ya gigi sentriknya dulu ya teman-teman sebelum membuka gigi sentriknya ini sistemnya pakai roda ya jadi enggak pakai tensioner yang tonjok yang model tonjok tapi dia pakai roda ya roda tensionnya menggunakan karet nani tetap kamu bisa lihat di sini ini kita nolin dulu dengan cara diselah gini ya manual karena disini kan enggak dapat setting topnya ya cuman ada lubang intai buat ketopin tapi di sini memutar magnetnya dia tidak ada jadi kita masukin giginya ke belakang satu satu dua tiga empat ya kita masukin empat gigi teman-teman tahu itu kita selesai hai 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 jadi ketika ini sudah gini gerak satu kali terus ini satu kali yang atas nah terus dicek setelah henteng gini berarti udah netral nah posisi posisi ini adalah posisi top ya teman-teman ketika posisi top kita buka nah ini kita buka oke nah kita buka nah ini madep kedepan sini teman-teman nah ini nanti posisi sehernya ada ada di titik mati atas ya oke terus kita buka yang ini ya kita buka seperti ini agak susah masuk dalam bolanya bisa congkel ya Nah ini kalau ini keras ini potensi bunyi ya teman-teman ya teman-teman kalau udah buka ini harus ganti di tanggung oke setelah itu kita buka seperti biasa kita buka kunci 12 ini kunci 12 ya teman-teman ya saya perhendak usul saya kita buka kunci 12 bulan kita buka kita buka kunci EDビ Terima kasih. Nah teman-teman, masalahnya pembakaran ya, kurang sempurna ini seperti ini, tadi sempat ininya juga bautnya kendor ya, jadi saya nggak tahu mau dari soalnya kendor, kita bongkar seharnya. Oke teman-teman, kita lihat boringannya ya, maksudnya apakah boringannya bisa diselamatkan atau nggak ya, kita lihat dulu. Apakah cuma di menggunakan amplas 1000 ini selesai, kita lihat masih bagus ya. Nah kayaknya ini bisa diselamatkan teman-teman, ini masih bagus, nah seharnya juga di titik ini ya, biasanya kalau udah parah dia akan barek-barek di sini ya. Tapi di sini teman-teman ini keadaannya bagus, cuma paling nanti dibersihkan, dibersihkan ini, sil olinya, maksudnya biar kembali sempurna, dan juga ini nanti kita lihat apakah sudah tipis parah. Kita lihat, nanti kalau parah, berarti ganti ringnya aja, untuk ininya nggak ya, jadi pembakarannya kurang sempurna, nanti kita sempurnakan, dengan cara setting skur clap, dan juga setting kerenggangan clap yang bagus ya. Dan itu juga belum barek banget ya, boringannya mungkin masih bisa diselamatkan. Oke teman-teman, saya akan main di ini ya, dengan amplas 1000, saya akan amplas, ini udah saya amplas, tapi kurang bersih ya teman-teman, kurang yakin, dan kita yakinkan dulu. Dan juga kita bersihkan, nanti ya, nanti itu kita sekir, biar gini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Pastikan bener-bener, jangan sampai searah ya, sambungannya ini MODI. bukannya disini nih teman-teman nih nah nih kita taruh di bawah aja sini nah ini disini kita pasang pasang seperti ini yuk pesan sebelah sana salah nih temen-temen ini biar main ya masuk mainan goyang seperti ini ini kalau goyang berarti udah bagus ya temen-temen ini juga terus goyang nggak boleh serut Oke pastikan ini kalau posisinya satu di atas kita bikin yang satu itu di bawah teman-teman seperti ini di bawah satu di atas satu jadi hai 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 Terima kasih. 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 ya udah ada vokasnya teman-teman gampang ya tidak ikutin aja seperti ini tetap lurus oke teman-teman jadi untuk keseluruhan sudah selesai ya teman-teman untuk memulai biasanya kita tes dengan cara menselah ya maksud dan tujuannya jika terjadi apa-apa posisinya masih bisa diperbaiki lebih gampang seperti itu ya teman-teman kita selah dulu ini kan udah semua ini top juga udah udah oke kita tinggal selah jika nanti diselah tidak udah terjadi masalah apa-apa berarti udah gini dulu Hai dan kita tes kompresinya ya temen-temen ya mantap ya temen-temen tinggal ditutup nanti dipasang-pasang dan selesai seperti itu ya temen-temen ya selesai ya oke teman-teman untuk keseluruhan sudah selesai semua dipasang ini dipasang ya kita tinggal coba jadi kenal potnya belum dipasang biasa teman-teman yang penting nyala dulu ya nanti setelah nyata baru kita pasang kenal pot dan setting daripada karbunya teman-teman oke ya seperti itu kita coba nyala air nah kalau udah nyala tatat tatat itu tanda-tanda sukses ya teman-teman tinggal pasang kenal potnya dan selesai ya seperti itu ya oke teman-teman hasilnya seperti ini ya setelah semalam lembur ini saya baru bangun pagi oke teman-teman saya akan coba setting finishing ya jadi kita nyalakan hasilnya oke udah ngepul ya terus tahu poin terpenting ya buat teman-teman semua yang sedang belajar settingnya seperti ini teman-teman jadi ini gasnya kita naikin dulu ya kita ngikutin kemauan mesin ya ini istimewa kalau menurut saya settingan seperti ini udah paling istimewa kita kencangkan dulu kanan sampai laganya tinggi naik tidak usah terlalu tinggi banget sedang aja ya kita putar ini nah ini yang ini kita putar ke kiri sampai ketemu titik nada tertinggi ya teman-teman kalau dia dapatnya dimana kalau kita putar ke kanan dan nadanya menambah tinggi berarti itu udah dapat kalau ke kiri naik tinggi udah dapat nah ini udah kanan kiri udah mentok ya maksudnya putaran ini kita putarkan usahkan sampai ketemu nada tinggi jadi ini sedang aja setelah udah dapet kita putar ke kiri nah setelah udah dapet settingannya kita putar ke kiri ya seperti ini ya Nah mungkin ada pertanyaan teman-teman kapan sih Bang harus setting seperti ini ya setting seperti ini ketika motor ini udah nggak enak ya udah nggak enak tarikannya udah udah kurang respon atau udah merebut dan sebagainya dan sebagainya terus pergantian filter ya pergantian filter terus filternya dilepas ini harus selalu setting seperti itu ya teman-teman saya rasa paham jadi kapan harus disetting saya ulangi lagi ketika ganti filter-filter baru atau filternya dilubangin atau justru nggak pakai filter seperti itu ya tolos filter teman-teman untuk keseluruhan Hai Revo ini udah selesai kita pencet tombolnya kita istimewa ya temen-temennya kalian yang Pet and poseya kita kita Terima kasih.